Juga mati sebelah Ntar ya lagi di setting Suaranya punya saya Kalau keluarin Kayak kemana Hai Terima kasih Karakter aku disini sebagai helmi Kalau dari versi Kovil jujur aku belum baca Versi filmnya pun kita cari Sumbernya gak ada Jadi bisa lihat Sumpah-sumpahkan Sumpah-sumpahkan Tentang Karakter helmi Disini Helmi ini karakternya Dia berperan sebagai Bodyguardnya Sumpah-sumpahkan Dan dia bisa jadi bodyguard ini Terus berawal enggak sengaja juga Karena dia Waktu tepuk uang Dia memahami Adiknya Dan memang Tujuan Helmi Bekerja pun akhirnya Misi bales dendam Jadi yang keadaan itu Dia ingin bales dendam Atau semakin Kalian Adiknya Tapi direncanain ini Supaya gak langsung terpoin Dendam Dendam Tapi melalui Siska dulu Tapi So far Berjalannya waktu Itu jadinya Sekarang ini Dari yang niatnya dendam Terus berasal Terus berasal Sipan Siska Jadi Bingung Dia Ini Niatnya mau Nyalakai Siska Niatnya mau Bikin Sipan Keluarganya Hati Memerasa Teror Tapi Ujimu Ya Karena emang Ini kan Gak Tjur sama Versi filmnya Mungkin ada Langsung Tendam Tapi Karena ini harus Apa ya Dan Pokoknya Kita sesuaikanlah Dengan Millenial sekarang Jadi Pengalaman Dendamnya pun Beda ya Sama versi Film Terus Sampai 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 Untuk Pengetangannya Banyak-banyak Banyak Drakor Atau Apa ya Eh Drama TV Yang pernah Tonton sebelumnya Aja Bagaimana Cara maingin Karakter Aja Tendang Dari Seperti Perkawan Sampai Sampai Ke Sampai 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 berkaitan sama skenario, kayak sama Helmy dan Helmy, ya pokoknya kita sering ngobrol jadi itu euforianya dapet dan ketemu ya kalau ya Siska dan Siska, di saat Siska bersama Leo dan Helmy, pasti semakin lama semakin menemuin nih Siska ini apa dan seiring berjalannya skenario, semakin terbentuk tuh karakternya karena nggak bisa kecara referensi ya kalau menurut aku ya karena setiap cerita kan beda-beda dan lebih terfokus sama arahan dari tim penyitradaran sendiri sih karena kan mereka yang udah create karakternya, aku nggak bisa yang kayak, oh ini-ini-ini kalau menurut aku di bagian kali ini, mungkin aku lebih serahin semuanya ke tim penyitradaran dan tim scenarionya sendiri yang nge-build karakernya kayak apa dalam isinya pastinya harus ngerti juga dokter tuh kayak gimana, ngerawat pasiennya tuh kayak gimana gimana emang karakter dokter tapi Leo juga ini bisa dibilang kayak memegang cewe playboy lah dapetin Siska akhirnya sih, Leo ini tuh jadi berubah nggak mau jadi playboy lagi sampai dapetin Siska pengangannya bagus, kalau gue sih paling berkesan lihat komodo sih mungkin sensasinya tidur di kapal dalam waktu yang cukup panjang ya nggak akan kelupa sih itu jenis di Skala 1i ya, experience yang luar biasa banget sampai kadang tuh kita lagi ada di sebelah kolam, nggak ada sinyalnya kita lagi tidur di situ jadi kita sampai cari sinyal, minta kekatannya gue ya ke kampung nelayan, itu makan waktu, jadi nggak bisa istirahat karena kapalnya akan bergerak, gitu oke yang mungkin dapat sinyal sinyalnya banyak kan, ada yang di kolam, ada yang di kolam, ada yang di yang gue di itu loh, yang gue nolongin itu, lo di akuarium kali kok oh iya, itulah pokoknya sinyalnya seru, di lauk beneran terus diubur-ubur beneran, dicuka ubur-ubur oh iya, aku juga lupa lupa sampai sekarang kok masih aja lukanya pokoknya emang bekas banget nih, bada yang pasti berlalu di oh iya, jadi dimana emang lu? begin sini, iya parah nanti masuk-masuk lo mirip lu? nggak apa-apa lu sih oh gitu ya amin ya lo, kok udah di jawabin lo alo sih ya makasih ya, usah bulan-bulan tahun ya harapan di Tuhan-Tuhan kali ini semoga lebih semprotkan diri dengan Tuhan ya terus bisa apa ya, pokoknya jadi sosok-sok yang baik ayah yang baik nantinya untuk anakku terus jadi apa ya, sosok-sok apa ya gue bingung sosok ayah yang baik, memimpin keluarga yang baik bisa tiap minggu libur amin terus bisa nyestok tayangan yang banyak terus apa lagi kok doa gue jadi ke BBB-nya ya pokoknya yang terbaik lah untuk BBB semoga ke BBB semoga bisa menghapus bisa penanjang judulnya bisa jadi temukan ke orang temukan orang-orang yang suka terus apa lagi ya ya doanya mungkin tahun ini lebih ke BBB ya karena pas ke BBB jadi kita udah mau saya dihamil terus gak tau kok pokoknya ulang tahun gue pas jadi gue udah gak ngerti ini siang-siang kayaknya bingung karakter karakter siskai sekarang yang di film sebelumnya mungkin sesuai sama arahan sendiri ya kalo nonton sebenernya belum belum kalo nontonnya sendiri jadi gak sepenuhnya tau perkembangan karakternya siskai seperti apa tapi yang jelas secara info dari tim sendiri memang karakternya siskai ya ya pokoknya begitulah kita dari pertama syuting sampai sekarang makin kembang kita makin makin dapet lah ya intinya pokoknya kita profesional lah dan berjaga semuanya bagus semuanya mending 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 tinggal layar gue aja yang belum jantung apa ya apanya mereka memainkan porsinya ya hingga mendukung siska menjadi siskai sekarang jadi kalo gak karena mereka gak bisa sih siskai itu maksudnya kayak jadi semuanya jangan dulu lagi serius jadi kagetan ih aduh aduh gimana aku mau kagetan juga kan gak disentuh ha ha he ya ya aku ngaduh ya awan main yang luar biasa luar biasa ini ya kan aku juga udah 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 penuh gudul yang mbak aja begini orang yang kaya sama Michelle juga ini udah juga kembang tapi menitulah, sih dari awal lo syuting sampe sekarang ya emang emang terus dia makin kenceng ya di luar syuting juga sekarang mainin single setilan ya le pokoknya pokoknya ya kalau penilaian biaya ini udah gak perlu diraguin lagi lagi ini efek cuwi luat drama kore utara sih jadi aku gak mau tahu percintaan Ekim juga gak apa ya drama apa ya khususnya serius sebenarnya misi udah malah kayak Vagabon ya Vagabon ya gitu deh sama nonton anim-anim juga Dora Emo apa ya gitu saya ruto cincan ya bagus saya jawabnya makin ngaco seperti pilih facial gak ada sih ya menyenangkan mereka menyenangkan dengan istri-istri makhluk dan sangat aktif pun jadi nyaman sangat aktif seperti awal maksudnya misalnya aktif sekali ya pasti dia akan melakukan date setelah ini coba kita akan saya zoom Steven William tunjukin gerakan boleh Steven boleh Steven bisa ada joget-joget dia mau kecang-kecang enggak emang jadi gitu kalau sebruntik oh iya yang suka gitu dia sangat dihubungkan sama ini ya sama kemantian juga sangat dihubung ya di satu situ pada kemantian juga di satu situ jadi memang beberapa paspor lebih luasa ya dipakai untuk dan lagi hijau-hijau nya karena emang pas bulan ya kan musimnya lagi cuma apa ya pokoknya gak kuning ya jangan lupa saksikan setiap hari setiap jam hai semuanya jangan lupa untuk saksikan ada yang masih berlalu jam berapa lef 19.30 lagi SKT satu untuk semua terima kasih Terima kasih.